Catatan menarik dari bukunya yang diedit oleh Hale Ellens, Distractive Power of Religion, bahwa agama memang diciptakan untuk membuat dunia menjadi lebih konstruktif, kehidupan manusia menjadi konstruktif, nilai-nilai yang membangun. Tapi juga memiliki nilai-nilai yang menghancurkan, distraktif. Ketika agama itu kemudian digunakan untuk dalam pertarungan politik. Ketika masuk dalam pertarungan politik, menggunakan identitas keagamaan, in the name of religion, in the name of God, boleh membunuh yang lain. Seperti yang disampaikan, saya menangani mungkin seribu lebih sudah saya interview sama saja. Pemikiran teman-teman saudara-saudara kita yang ditangkap di sini, yang ditangkap di Malaysia, yang ditangkap di Guantanamo. Pemikiran, konsep-konsep pemikiran mereka hampir sama. Atas nama Tuhan, pembunuh yang lain. Nah, saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini ada resiko dari politik internasional ini. Apa yang terjadi sekarang ini, meledak di Perancis, meledak di mana-mana, ini karena adanya problem di Timur Tengah. Problem di dunia Islam. Semua harus berusaha menghentikan, membuat tempat itu damai. Kalau tempat itu damai, maka semua sumber masalahnya bisa selesai. Tapi kalau terjadi konflik itu terus terjadi di dunia Islam itu, maka tempat lain akan menjadi spillover. Akan terjadi, apa namanya itu, tumpahan-tumpahan permasalahan. Apa yang terjadi di Indonesia, juga tidak lepas dari konflik yang ada di dunia Islam itu. Apalagi yang kasus Syria, Syria akan lebih sulit lagi. Kasus Al-Qaeda lebih mungkin lebih gampang. Karena antara big power, Amerika dan Rusia, mereka memiliki satu persepsi yang sama. Bahwa Al-Qaeda adalah common enemy. Al-Qaeda menyerang Amerika WTC dan lain-lain. Menyerang juga Moskow dengan ceknya-nya. Nah, Al-Qaeda bisa selesaikan waktu 10 tahun. Tapi ISIS, ini agak beda nih. Dia berada pada situasi di mana big power memiliki agenda politik yang berbeda. Pemerintah Assad di backup oleh Rusia. Sementara rebel groupnya di backup oleh Amerika. Kita lihat kemarin Amerika mengirim 50 tomahak ke Syria. Pasti Rusia akan tidak happy dengan itu. Ini akan panjang. Selagi konflik di Timur Tengah ini terus terjadi. Di Syria terus terjadi. Maka doktrin-doktrin Konsep umah tadi. Doktrin yang disebut Salafi Jihadi. Yaitu To reestablish the glory of Islam During the Salaf time By the way of Jihad Qital. Itu doktrin Salafi Jihadi Yang diperkenalkan kembali Oleh terutama oleh Syed Qutub Sehingga disebutkan Qutubian Ideologi Dengan konsep Jihad, Hijrah Kemudian Istimata, Syahid, dan lain-lain Itu ada seperangkat konsep ideologi ini Itu akan bergerak dan berjalan. Mereka menganggap bahwa Ini peradaban Islam Sedang ditekan. Mereka ingin menegakkan kembali Kejayaan Islam Seperti zaman para Salaf Yaitu zaman para sahabat Dimana Islam memegang hegemoni Pada abad ke-13 Sementara Demokrasi Pancasila Yang dicetuskan oleh pendiri negara kita Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain Ironisnya sudah mulai fading away Sudah mulai pelan-pelan meridup Kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah Madrasah mungkin yang tidak mengadopsi lagi Nilai-nilai ini Tidak memperkenalkan konsep-konsep ini Nah padahal Pada saat Negara kita Bangsa Indonesia ini berdiri Kalau saya mulai mungkin kebangkitan nasional 1908 Tapi momentum terpenting adalah 1928 Saya kira Itu sumpah pemuda Mereka menafikan Semua perbedaan-perbedaan yang ada Bangsa kita lah bangsa yang unik Karena Ratusan suku Ratusan bahasa Ratusan budaya Berbeda agama Berbeda keturunan Pemuda saat itu menafikan semua Perbedaan itu Dan kemudian mendeklarasikan Menjadi satu bangsa Nah Tahun 1945 Bung Karno, Bung Hatta Juga Terkenal dengan konsep Bineka tunggal ikanya Sekarang ini harus dilakukan lah Bagaimana Kita memperkuat Instrumen-instrumen Agar Potensi konflik Di dalam negeri Yang Bersumber dari Penguatan identitas Ini harus kita redam Kuncinya adalah Saya kira Selain Membuat mekanisme dalam Sistem politik Juga adalah Rule of law Jadi aturan-aturan hukum Ya bukan membatasi Bukan Bukan untuk Artinya Mengurangi demokrasi Kita melihat Ideologi-ideologi radikal Masuk Masuk seperti jalan tol Ada beberapa yang sudah menantang Ideologi Pancasila Kemudian Ideologi-ideologi radikal Yang masuk tadi Mereka atas nama In the name of democracy In the name of freedom Atas nama kebebasan Tapi kemudian Membatasi Kebebasan yang lain Kebebasan Atas nama agama Kami kan bebas Menyampai ideologi kami Tapi dia juga Membatasi Kebebasan Ideologi agama yang lain Jadi dimanipulasi Oleh karena itu Saya berpendapat Sekali lagi Kuncinya Memperkuat Instrumen Pencegahan Konflik Kemudian Doktrin Pancasila Kalau mendapat saya Ini harus kita Intensifikasikan lagi Bukan berarti Seperti Diimpos Dipaksakan Tapi harus diperkenalkan Dan Dan didegungkan betul Karena pendiri bangsa Kita sudah paham betul Bahwa negara ini Sangat beragam Mungkin Tidak ada lagi Negara lain yang Seberagam Indonesia Dan itu harus kita Nafikan Keberagaman itu Suku agama ras Menjadi satu Identitas Yaitu bangsa Indonesia Saya muhammad Kalau terlalu panjang Kita nanti bisa Perkembang pada Untuk pertanyaan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Kapolri Terima kasih